So, hai Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang agent baru Valorant yaitu Deathlock Ini agak unik karena skill pertamanya yaitu Gravity Net Itu kalau kita lempar ke musuh, dia akan mengesahkan musuh untuk nge-crouch dan nge-slow Walaupun di sisi lain kalau kita kena, kita bisa ngelepas stacknya Kayak kita ngelepas stack kamera dari Cypher Nah kita bisa beri lagi, tapi ini agak ngeselin kalau misalkan kita terpaksa jengkok di waktu-waktu yang penting Oke, skill yang kedua namanya Sonic Sensor Ini tuh sebenarnya kayak wire-nya si Cypher ataupun kayak alal-alambutnya si Killjoy Tapi bedanya kita tempelin di dinding Dan ini hanya akan aktif ketika musuh membuat suara Misalkan nge-reload, nge-step ataupun nembak Dan efeknya adalah musuh akan kena stun Kelemahannya dari skill ini adalah kalau kalian gak membuat suara apapun Ataupun musuh gak membuat suara apapun Kita akan bisa dengan santai lewatin trapnya dan itu gak akan apa-apa Terus, skill yang ketiga atau skill A-nya itu namanya barrier mesh Ini intinya membuat kalian tuh gak bisa bergerak Jadi kayak ada kotak muncul dan kalian akan ada di kotak-kotak kayak gitu Sebenarnya bisa dihancurin, kalian bisa nembak yang belakangnya untuk cuma ngancurin tempat kalian doang Atau ngancurin yang tengah-tengah Dugaan gue ini punya resistensi ataupun kayak resistensi tembaknya lebih gede yang tengah Karena tentu aja yang tengah itu langsung ngancurin semuanya Kalau yang kecil-kecil itu akan ngancurin cuma di kotak-otak kecil Tapi kelemahannya dari kotak ini adalah Ini hanya nge-disable ability untuk kalian bergerak bebas Tapi peluru ataupun utility Ataupun projectile kalian itu tetap bisa diterima Ataupun kalian bisa ngasih ke musuh Jadi yang di penting cuma ya gerak-geraknya doang Tapi kalau combat Kayak nembak, skill, dan lain-lain itu masih bisa dilakuin Terus untuk kultinya namanya annihilations Atau ini tuh lebih ke arah skill yang bisa nyolong musuh kali ya Jadi kalau misalkan kita harus karahin dulu ke dinding Kayaknya harus dipantulin dulu sekali Terus kalau ada musuh yang keliatan Itu akan narik jaring kayak web gitu Karena akan narik musuhnya untuk kita Dan kita bisa nembak ataupun nanti langsung mati Nah itu gue juga belum tau Tapi ini juga ada kelemahannya Dimana musuh pun bisa nembakin web ini Biar temennya gak keambil Yang kita kurang tau adalah berapa banyak peluru Ataupun berapa banyak hit point yang dibutuhkan Untuk ngerusak kultinya ini So far menurut gue ini agent Salah satu agent yang asik sih Karena kalian harus mainan pintar dan hoki-hokian Terkait dengan skill sonic sensornya Ataupun dengan gravity netnya Ya semuanya sih Gravity net, sensor, annihilation yang kultinya Semuanya lah Dan ini bakalan jadi salah satu Gue gak tau ya Ini dia akan roleh sentinel Ataupun inisiator Kayaknya sih sentinel Karena ngeliatin dari utilitynya Dan ini kayaknya bakal jadi salah satu utility Yang bisa Ngelawan killjoy Ataupun Ngematiin inisiator-inisiator Di tim sebelah ini Cukup oke sih Kita akan lihat nanti gameplaynya gimana Dan akan muncul Katanya sih Setelah update-update Yang akan datang sih Kayaknya kalau gak patch Ataupun episode baru gue kurang tau sih Kalau ada yang tau Silahkan komen di bawah Dan kalau ada yang tau informasi lebih tentang Deadlock Bisa komen juga di bawah Kalau suka videonya di like Kalau gak suka bisa dislike Dan kalau ada masukan apapun Silahkan tulis komentar Sampai ketemu lagi Dan have fun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax